Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Malik يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي تب الله ربا وبي الإسلام دينا وبي محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الشالحين آمين يا ربا العالمين الحمد لله ربا العالمين دعا sudah kita baca bersama semoga Allah mengabulkan doa-doa dan keinginan kita semua آمين يا ربا لاحكم anak-anak qualquer untuk materi hari ini kita akan mempelajari Al-Quran hadith tentang surah Al-lahhab memahami arti dan isi kandungan Al-Quran surah Al-lahhab Al-lahhab adalah surat yang ke-111 di dalam Al-Quran nah seluruh surat di dalam Al-Quran berjumlah 141 Al-lahhab ini adalah surat yang ke-111 114 surat di dalam Al-Quran Yang A, membaca surah Al-Lahab Kita akan membaca terlebih dahulu ya, anak-anak ya Mari membaca surah Al-Lahab dengan suara yang keras dan jelas Perhatikan bacaan kol-kolahnya Yaitu bacaan dengan suara memantul Untuk itu, ikuti petunjuk guru kalian Dengarkan buku guru nanti ya Kemudian tirukan dengan baik dan benar Dengan fasih ya Jangan lupa diawali dengan membaca ta'awud Terlebih dahulu Bagaimana ta'awud? Punyinya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Nah itu namanya ta'awud Kita baca bersama Bismillahirrohmanirrohim Tabbat syada'a bi lahabin watab Ma awna'anhu maluhu wa ma kasab Sayasla'na randzata lahab Wa amra'atuhu ha'ma latal ha'atab Fiji diha'a hablu Fiji diha'a hablu min masad Nah harus jelas anak-anak Semua makhorit Makhoritnya ya Seperti ha'a Nah harus sampai dadanya bergetar ha'a Nah kalau tidak seperti itu berarti salah ya Kemudian kol-kolah yang belakang Watab Kasab Nah hati-hati disitu harus mantul Karena kol-kolah itu artinya memantul Kita baca sekali lagi ya Ta'awud dulu A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Tabbat syada'a bi lahabin watab Ma awna'anhu maluhu wa ma kasab Sayasla'na randzata lahab Wa amra'atuhu ha'ma latal ha'atab Fiji diha'a hablu min masad Nah anak-anak nanti bisa belajar sama orang tua di rumah ya Nah untuk pertemuan yang sekarang Anak-anak tidak usah memvideo Tapi langsung mengerjakan soal yang sudah ada pada Google Form Yang B Mengartikan surah al-lahab Setelah kalian bisa menghafal surah al-lahab Marilah kita menerjemahkannya dengan baik Ayat 1 sampai 5 Ayat 1 Binasalah kedua tangan Abu Lahab dengan Maaf Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia Ayat 2 Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan Ayat ketiga Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak Yaitu neraka Dan begitu pula istrinya Pembawa kayu bakar penyebar fitnah Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal Ini alangkah baiknya kalau anak-anak menghafal ya Tapi tidak dihafal juga tidak apa-apa Hanya perlu tahu artinya adalah ini Dari surat al-lahab tersebut Kemudian yang C Memahami isi kandungan surah al-lahab Surah al-lahab ini terdiri dari 5 ayat Termasuk surat ke-111 di dalam Al-Quran ya Dan termasuk golongan surah makiyah Karena diturunkan di kota makah Awas jangan sampai keliru ya Al-lahab adalah surah makiyah Karena diturunkan di kota makah Nama al-lahab diambil dari ayat pertama Yang artinya gejolak api Isi kandungan dari surah al-lahab Nanti ada 3 Kita pelajari bersama yang nomor 1 Surah ini disebut surah al-lahab Dikarenakan di dalam surah al-lahab ini Menceritakan tentang Paman Nabi Muhammad SAW Yang bernama Abu Lahab Abu Lahab ini nama aslinya adalah Abdul Uzza Dia selalu menentang dan mengganggu Dakwah Nabi dalam menyebarkan agama Islam Dia dibantu oleh istrinya yang bernama Arwah Istrinya ini diumpamakan seperti orang yang membawa kayu bakar Dikarenakan istrinya suka membawa kayu bakar berduri Dia meletakkannya di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Untuk menjebak beliau dan gemar menyebar fitnah kepada Nabi SAW Juga pengikutnya Kemudian yang kedua Oleh sebab itu Abu Lahab dan istrinya Yang bernama siapa tadi? Ar Arwah Keduanya akan celaka dan masuk neraka Harta bendanya dan juga hasil usaha-usahanya Tidak bisa menyelamatkan dirinya dari siksa Allah SWT Kemudian yang terakhir Bentuk azab Azab itu adalah siksa Yang akan diterimanya di neraka Sesuai dengan perilakunya sendiri Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal Dengan tali itu Allah SWT Menjerat lehernya dan mengangkatnya tinggi-tinggi Lalu mencampakannya ke dasar neraka Nah ini peringatan untuk kita semua ya Apa yang kita lakukan Dan itulah yang kita tanam Misalkan kita membuat masalah Atau mencuri misalnya Nah itu nanti pasti ada balasannya Ketika kita berbuat kebaikan Balasannya akan kebaikan juga Ketika kita berbuat kejelekan Maka kejelekan itu adalah Tanaman dari diri kita Yang akan kita tuai Alhamdulillah Kesimpulannya sekarang Kita pelajari ya Surah Al-Lahab Berarti gejolak api Surah Al-Lahab Terdiri dari 5 ayat Termasuk surah nomor 111 Di dalam Al-Quran Dan termasuk golongan surah Makiah Karena diturunkan di kota Mekah Surah Al-Lahab Berisi cerita Abu Lahab Dan istrinya Yang bernama Arwa tadi Menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Keduanya akan celaka dan masuk neraka Harta, benda dan segala hasil usahanya Tidak berguna untuk keselamatannya Kita juga sama ya anak-anak Apapun yang kita miliki Harta, benda, segala macam Kekayaan kita Tidak akan menolong kita Dari bencana yang kita alami Alhamdulillah Sekian dan terima kasih Semoga ilmu yang kita pelajari bersama ini Dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah Amin Ya Rabbul Alamin Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Dijauhkan dari segala macam marah bahaya Bencana Penyakit mendular Seperti Corona ini Amin Ya Rabbul Alamin Tetap semangat belajar di rumah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh